Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh C. Rani bajunya Habis-habis natalan ya Dapat angkoh berapa Dia kan dapat angkoh banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kita buka dulu ya Proses pembelajaran kita pada pagi hari ini Selamat datang C. Rani, C. Sunanti Bamiya, C. Sri Penjaga gerbang Juga bisa rindan gitu ya Mari sama-sama Kita awali Kegiatan kita pada pagi Hari ini untuk sama-sama Kita belajar bahasa Inggris Pertemuan ketiga dengan ucapan Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya nanti mungkin akan ada Beberapa teman baru Yang kemarin baru Bendaftar seperti itu Nanti silahkan disambut saja Kalau misalkan mereka Bisa hadir Semoga pada bisa hadir Kalaupun tidak Mungkin nanti proses pembelajaran Tetap seperti biasanya Dan mereka akan tetap Mengikuti melalui Video streaming di Youtube seperti itu Mungkin untuk Selanjutnya Kesempatan Dan juga Waktunya Saya serahkan sepenuhnya Kepada Mr. Wildan Pada Mr. Wildan Dipersilakan Baik Terima kasih Melanjutkan Kemarin Dan sepertinya Materinya Tidak terlalu sulit yang ini Agreement Dan Selanjutnya itu Subjunctive Subjunctive juga masih mirip Dengan If Clause Jadi If Clause yang kemarin kita pelajari Itu Conditional Clause Bagian dari Subjunctive juga Nah yang pertama Agreement Maksudnya adalah Agreement Antara Subject dan Verbnya Disebut juga Concordance Jadi Subject dan Verbnya Kan kalau kalimat itu Syaratnya harus punya Subject dan Verb Maka Subject dan Verbnya Harus sesuai Atau Agree Jika Subjectnya Singular Maka Verbnya Juga harus Singular Kalau Subjectnya Plural Maka Verbnya Juga harus Plural Gitu Untuk Penjelasan Agreement Langsung Masuk ke Beberapa Tipe-tipenya Nah ini Dijelaskan Per setiap Kondisinya Cuma Untuk yang pertama Ini Kata-kata Benda Yang disisipin Dengan Frasa Kata depan Atau Prepositional Phrase Contoh ini Beberapa preposisi Kayak With By Accompanied by Together With Along With Itu Menggunakan Kata kerja Tunggal Atau Singular Verb Jadi Yang perlu Kita Lihat Kata benda Subjectnya Kemudian Diikuti Verb Singular Atau Plural Karena Kalau Sudah Jelas Bentuk Subjectnya Contohnya Misalkan Misalnya The student Nah ini kan Udah jelas Kalau dia Singular Pasti To be Is Atau Kalau pakai Verb Verbnya Harus ditambah S Study Gitu Kalau The student Students Banyak Maka Tubinya Are Atau Study Nah ini Untuk Present sih Tapi Untuk Untuk lain Kayak Past 10 Itu lebih Tepatnya Ke tubinya Kalau verbnya Tinggal Verb 2 Aja Continuous Tubinya Juga harus Tepat Has Atau Have Kalau perfect Nah jadi Memang Sebenarnya Gak banyak Tapi Ya beberapa Gak banyak Tensis yang Harus disesuaikan Subject dan verbnya Agreementnya Tapi Tensis yang sering Dipakai Itu Present Maka Jadi perlu Hati-hati Penggunaan Verb dan subjeknya Harus disesuaikan Nah kalau kayak gini Kan jelas Nanti ada beberapa Kondisi yang Subjeknya Ditambah Quantifier Ditambah Preposisi Ya ada Banyak Tambahannya Nah jadi Verbnya harus Diikuti Singular Atau plural Begitu Nah contoh Yang ini Sebenarnya Ini penjelasannya Saya kurang Tepat Menurut saya Karena Tergantung Yang saya Beri warna Orang ini Gitu The lady Together with her Her three daughters Nah ini Ini kalau menjadi Subjek Mungkin Membingungkan Membingungkannya Nah misalkan Seperti ini Subjeknya kan sepanjang ini Three daughters Plural The lady Singular Nah mungkin sedikit Membingungkan Jadi kira-kira pakai Is atau R Gitu kan Mungkin terkecoh dengan Three daughters Ada S nya disini Pake R Padahal Lady nya Kalau kita artikan Ini bisa dua pendekatan Bisa meaning Secara artinya Translate nya Atau Dari grammar Structure nya Structure nya Ini noun Kemudian Ini preposisi Kemudian Sisanya Noun lagi Seorang Perempuan Bersama dengan Anak Anaknya Bersama dengan Tiga saudara Tiga Anak Perempuan Tinggal Di Roma Tinggal di Roma Minggu depan Untuk minggu depan Forum Next week Meninggalkan Meninggalkan Kalau preposisi Udah pada ini Preposisi itu Menjelaskannya Pernah Pernah dibahas Belum Belum Mister Preposisi yang Tentang Adher Nader Itu Apa yang mana Itu termasuk Preposisi juga Cuma Yang kita jelasin Part of speech Atau bagian-bagian Kalimat Kayak ada Noun Verb Kata sifat Baik dia Di tingkat kata Kata sifat Atau frase Atau Klaus Kalimat Kan dia bisa jadi Benda ya Noun Sifat Adjektif Adverb Nah ini pun Dimension disini Prepositional phrase Preposisi Karena nanti juga ada Noun phrase Verbial phrase Frasal verb Nah Untuk menjelaskan Preposisi ini Agak Sulit Karena Sangat beragam Kalau adverbial Adverb Sebenarnya berhubungan Dengan preposisi ini Adverb itu Kadang-kadang Karena Kebanyakan Preposisi itu Nah mudahnya gini Mudahnya Preposisi itu Yang in on ad Gitu Dan lain-lain Down Offside During Since Ada banyak Nah kalau in on ad Itu kan Keseringannya Menjelaskan Tempat dan Waktu ya Waktu dan Tempat Makanya Preposisi Prepositional phrase Sering dipakai Jadi keterangan Tempat atau Keterangan Waktu Gitu Kayak Kalau kayak Next week Nah ini Kebetulan Kata sendiri Gitu Jadi bukan Nah forum Living from Ini kebetulan Tempat sih Studies At school Misalkan At-nya kan preposisi Yes Schoolnya tempat Berarti at school Ini keterangan waktu Nah ini Prepositional phrase Kemudian Keterangan tempat Misalkan 8 jam 8 hours Nah ini keterangan waktu For 8 hours Prepositional phrase juga Ini preposisi Ini object of preposisinya Satu kesatuan Jadi Prepositional phrase Nah makanya Disini Katanya ada Lebih dari 100 preposisi Dalam bahasa Inggris Nah kan banyak banget Jadi Sulitnya Sudah Banyak Kemudian Sangat beragam Nah kalau kayak Beside Near To Above Ini kan posisi ya Menerangkan posisi Atau tempat Between Di antara Tapi kalau About Artinya kan Tentang ya Kira-kira Punya beberapa Arti Nah kayak Off Ini kan gak Menerangkan tempat Atau waktu Dia punya Fungsi sendiri Nah itu Sangat beragam Towards ke arah Beyond Di luar Mungkin masih Posisi ya By kan oleh ya Ini juga Nah kalau After Waktu Nah ini Berbeda lagi Kayak Off tadi juga Kategorinya Mana nih Agak sulit Didefinisikan On masih bisa Tempat atau Waktu Despite Contrast Artinya Kayak In spite of Against Along mungkin Masih Waktu ya Until Sampai Jadi ada Banyak banget Dan beragam Except Artinya Kecuali kan For Untuk Selama Juga bisa sih Jadi waktu Since Sejak Ya gitu Nah disini Untuk lengkapnya Dijelaskan Disini Baik Bedanya preposis Sama conjunction Apa Gitu Karena ada yang mirip-mirip Kayak since Tadi Since itu Sejak Bisa juga jadi Keterangan Conjunction Artinya Sejak juga Berarti Adverbial clause Conjunctionnya Bisa juga Artinya karena Conjunction Nah ini bedanya apa Dijelasin Contohnya Gitu Preposisi Dan adverb Nah tadi Saling berkaitan Apa hubungannya Ini outside Adverb Preposisi Opposite Terus Hubungannya Preposisi Sama adjektif Preposisi Sama verb Karena adjektif Atau verb Kadang-kadang ada yang Punya pasangan Preposisinya Gitu Contohnya Contohnya Verb ya Kalau verb itu Contohnya Consis Pasangannya apa Tau gak Consis Consis Terdiri Terdiri dari Biasanya gitu Consis Terdiri dari Consis Pasangan Preposisinya Ada yang tau Reposisinya Consisten Jadi ada Kata Consis Pasti pasangannya Of Nah ini Of Consisten Of Consis Nah kalau Consisten Dia ininya Adjektifnya Gini Adjektif Kalau Consis Ini dia Kata-kata Consis Consis Sendiri dari Nah depend Ini kalau kita pakai Kata depend Atau sering dengar Kata depend Dia gak sendiri Ada preposisinya nih Depend Of Depend On Depend On Nah iya Ini pasti Pasti berpasangan Nah kemudian Adjektif Kalau Similar Atau Same Pasangannya apa Similar With Of It Of With Kalau With Ini Indonesia Banget Similar With Yes Ayo Ayo As Atau Similar To Bisa Nah Kalau ngomong Same With Me Itu Indonesia Harusnya Same As Me Atau Same To Me Gitu ya Ini aja Nah kalau Different Ini juga banyak Salah Different Pasangannya apa Different Ini tadi ada With ya Different Berbeda Different From ya Aware Aware Of Nah yang Seperti ini Similar To Kan Atau Similar Us Bisa Kalau Familiar Baru Familiar With Nah banyak Juga yang Ngomong Different With Me Itu juga Kurang Tepat Jadi bukan Berbeda Dengan Berbeda Dari Atau Same To Different To Juga Bisa Nah itu Preposisi Mungkin Penjelasan Penjelasan Lengkapnya Ada disini Sudah Sangat Lengkap Menurut Saya Balik Lagi Nah yang Intinya Ini beberapa Bentuk Subjek Yang mungkin Akan Membingungkan Kita Untuk Menentukan Singular Atau Plural Gitu Ya Dengan Begitu Saya Tandain Subjek Berarti Intinya The Lady Maka Subjek Is Kemudian Oh Ini Pakai Apositif Semua Kayaknya Ada Koma Disini Gitu Jadi Yang di Apit Dua Koma Ini Menerangkan The Lady Lady Yang mana Lady Yang Bersama Tiga Anaknya Gitu Diterangkan Nah kalau Jelas Seperti Ini Bentuk Kalimatnya Pasti Seperti Ini Kalau Apositif Subjek Koma Kalau Apositif Lebih Gampang Saya Menandakan Modifier Biasanya Kayak Gini Nah Berarti Yang ada Di antara Dua Koma Ini Hanya Menerangkan Noun Menerangkan Subjek Disini Subjek Subjek Tetap Ini Makanya The Lady Verb Nih Subjek The Lady Berarti Karena Ini Hanya Modifier Menerangkan Is Living Forum Next Week Selanjutnya Senator Winters Ini Saya Lihat Ini Pakai S Namanya Atau Bagaimana Bagaimana Prison With His Assistant Tambahan Karena Prison Prison Tense Itu Dia Nama Orang Kayaknya Nama Orang Jadi Bukan Plurum Ada Kata To Die Ya Prison Jadi Senatornya Is Arriving Pakainya Is Karena Dia Singular The Quest of Honor Diterangkan Oleh Apositifnya Along With His Wife And Two Son Is Attending The Seminar Mr. Morrison Dia Pakainya Is Coming Mr. Morrison Yang mana Acompanied Yang Ditemani Oleh His Staff And To Assistant To Assistant Harusnya S Di Modulnya Masih Suka Ini Ada Salah Ketik Kadang-kadang Nah Itu Yang Yang Pertama Apositif Jadi Dibanding Seperti Ini Padahal Prepositional Phase-nya Juga Di Dalam Apositif Kalau Di Materi Tufal Langsung Dimasukin Apositif Karena Contohnya Semua Juga Apositif Jadi Diabaikan Apositif Untuk Menentukan Verbnya Singural Atau Plural Fokusnya Ke Subjek Yang Kedua Subjek Dan Kata Kerja Dipisah Frase Kata Depan Prepositional Phase Nah Ini Juga Ini Yang Gabung Langsung Kalau Tadi Diterangkannya Pakai Prepositional Phase Iya Tapi Di Dalam Apositif Ada Komanya Kalau Ini Langsung Jadi Subjeknya Dari The Study Sampai Languages Nah Orang Terkecohnya Di Languages Ini Jadi Kadang-kadang Pakai R Padahal Ini kan Artinya Dari Meaning Pertama Dari Artinya Pelajaran Bahasa Asing Intinya Intinya Bahasa Asing Atau Pelajarannya Kalau Dari Meaning Pelajaran Bahasa Asing Intinya Dia Mau Ngomongin Bahasa Asing Nah Pelajarannya Pelajaran Bahasa Asing Sangat Menarik Untuk Murid Lokal Termasuk Saya Pelajaran Pelajarnya Internasional Ya Benar Intinya Di Pelajaran 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 Asing Menarik Untuk Murid Lokal Tapi Aku Masih Migrasi Oke Jadi Ada Dua Cara Translasi Atau Mentranslate Pertama Tinggal Di Balik Modifier Dulu Misalkan Buku Gambar Drawing Dulu Baru Bukunya Intinya Bukunya Maka Intinya Di Belakang Buku Gambar Kebalik Modifier Didepan Bukunya Di Belakang Atau Misalkan Sejarah Pulau Jawa Berarti Pulau Jawa Jawa History Island Jawa 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 Island History Untuk Lebih Dari Dua Kana Jawa Jawa Island History Nah Ini Ini Untuk Lebih Dari Dua Kata Kalau Dibal Gimana 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 Semisal Gini The History Of Java Island Gitu Nah Bisa Ini Baru Mau Bisa Bisa History Nah Ada Dua Cara Dan Lebih Enak Of Java Island The History Of Java Island Nah Lebih Enaknya Kalau Lebih dari Dua Kata Dibuat Seperti Ini Jadi Lebih Mudah Dipahami Intinya The History Nah Pulau Jawanya Baru Dibalik Pulau Jawa Gitu Kan Kalau Tiga Kalau Gak Pakai Of Of Kan Reposisi Modifier History Apa History Pulau Jawa Gitu Kan Intinya Historinya Bukan Ngomongin Pulau Jawanya Tapi Fokus Pada Sejarahnya Gitu Kan Nah Kalau Disini Dibalik Semua Mau Sampai Lima Kata Pun Ya Tinggal Dibalik Semua Tapi Men-translate Nya Juga Jadi Agak Ini Kan Kepanjangan Makanya Kadang-kadang Pakai Of Tambah Lagi Of Lagi Sampai Beberapa Kali Juga Bisa Nah Untuk Bentuk Kedua Ini Dia Pakai Of Dua Dua Atau Misalkan The Student In The Class Room Bisa Pakai Preposisi Lain Nah Intinya Kan Student 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 Yang Dimana Yang Di Kelas Cuma Menerangkan Maka Fokusnya Ke Kata Benda Paling Awal Kalau Sebelum Preposisi Subject Kalau Subject Fullnya Sampai Languages Ini Juga Sampai Robbery And Murder Gitu Tapi Intinya Studinya Maka Pakainya Is Karena Singular The Fear Singular Ketakutan Atas Perampokan Dan Pembunuhan Menyebabkan Orang Free to Isolated Area Nah Pakainya Yes Cause Perfect Kalau plural Pakainya Yes Yes Nah Kemudian Penggunaan Aider Dan Nader Ini Aider Nader Yang Berpasangan Aider Pasangannya Or Nader Pasangannya Nor Dan Gak Boleh Ketukar Kata Kerjanya Bisa Saja Kata Kerja Singular Atau Plural Penggunaan Kata Plural Bergantung Pada Benda Setelah Or Atau Nor Gitu Jadi Verbnya Akan Plural Tergantung Setelah Or Kan Aider Or Yes Aider Or Ini tuh Artinya Kayak Alternatif Gitu Antara Prinsiple Prinsiple Itu kepala sekolah Prinsiple Dan Teachers Baik Dalam Mengajar Bagus Dalam Mengajar Nah Karena Teachers Pake S Kan Kata Kerjanya Bisa Saja Singular Dan Plural Katanya Disini Tergantung Pada Benda Setelah Or nya Setelah Or Teachers Banyak Pake S Jadi Verbnya Pake R Contoh Kedua Either John Or His Sisters Baik John Maupun Adik Adik Perempuannya Gitu Kan Pakenya R Karena Sisters Terusnya Banyak Are Not Coming Tonight Either You Or Your Parents Kedua Orang Tua Nah Kalau Parents Gak Pake S Ini Salah Satu Ibu Atau Bapak Kalau Parents Baik Kamu Ataupun Kedua Orang Tuamu Di Undang Ke Pesta Pakenya Pakenya R Karena Plural Plural Soalnya Kalau Or Or Aja Artinya Atau Juga Kamu Atau Saya Berarti Satu Orang Kalau Atau Bukan Dua Dua Kecuali Dan Kamu Dan Saya Itu Baru Pasti Plural Gitu Nah Untuk Ader Jadi Dan Ader Berarti Penggunaannya Gini Penggunaannya Setelah Ornya Atau Nornya Kalau Ader Artinya Iya Juga Gitu Kalau Ader Baik Bukan Saya Ataupun Gitu Jadi Gak Dua-duanya Kalau Ader Dua-duanya Kalau Ader Positif Kalau Ader Agak Negatif Gitu Iya Ader Ilang Bukan Disini Bukan Kamu Maupun Orang Tuamu Diundang Jadi Gak Diundang Maksudnya Maksudnya Dua-duanya Nah Ini Yang Singular Ini Di balik Tadi Ader The Students Or The Principle Is Good At Speaking English Nah Karena Principle Setelah Ornya Singular Maka Pakai Is Semuanya The Employee Employee Kalau plural Kayak gini Tambah I Dia Regular Noun Irregular Noun Berarti Kuncinya Di Sebelumnya Is Itu Sebelumnya Tubi Dia Pakai Apa Baru Setelah Ornya Tubinya Kunci Kuncinya Kuncinya Disitu Munster Setelah Or Atau Nor Nah Sekarang Nader Nor Her Sister Were Present Today Yesterday Dua-duanya Nggak datang Kemarin Intinya Gitu Nader Nancy Nor Her Friend Are Present Today Hari ini Nancy Dan Teman-temannya Nggak datang Nah Kalau yang Ini kan Pakai S Semua ya Sisters Friends Parents Jadi Plural Nah Yang Selanjutnya Singular My Sister My Brother His Brother Gitu Nah Bentuk Keempat Ini Beda Lagi Either Of Neither Of Each Of Everyone Everybody One Of Ini Pasti Singular Verbnya Gitu Karena Kalau Each Everyone Everybody Ini kan Sering dibahas Ya Disini Juga Yang nomor 6 Ini Semuanya Singular Nothing No one Somebody Gitu Padahal Some Ya Dikiranya Plural Padahal Dia Singular Jadi Semuanya Pakai Singular Works Works Likes Is Is Interesting Was Waiting Karena Semuanya Singular Pada Artinya Juga Mungkin Kita Ngiranya Yang menarik Di kota ini Untuk Karena Kayak Everybody Kan Setiap Orang Semua Orang Nah Kita Ngiranya Semua Orang Setiap Orang Itu Plural Padahal Everybody Itu Singular Kalau Each Mungkin Ketentak Each Kan Tiap Tiap Kita Masih Bisa Mikir Kalau Itu Kemungkinan Singular Dan Ternyata Emang Semuanya Singular Dan Ini Yang Paling Jelas One Of Satu Dari Gak Mungkin Satu Dari Satu Kan Kalau Satu Dari Satu Dia Ngomong Cuma Satu Minimal Satu Dari Dua Orang Yes Satu Plural One Of Many Students Misalkan Baca Juga Bisa Pokoknya Harus Diikuti Plural Either Of Ten People Each Of Most Of Students Pokoknya Harus Plural Tapi Intinya Sebelum Of One Satu Dari Sepuluh Orang Yang Diomongin Berapa Satu Yes Gitu Kecuali Dia ngomong Lima Dari tujuh Orang Memilih Untuk Bekerja Di Dalam Rumah Misalkan Berarti Yang Diomongin Lima Tadi Gitu Lima Banyak Berarti Diikutinya Plural Tapi Karena Dia One Of Ini Berarti Singular Nah Selanjutnya Juga Everyone Everybody Each Either Dan Neither Of Berbeda Sama Either Or Neither Nor Yang Sebelumnya Itu Juga Pakainya Singular Nomor Lima Kata Benda Menggunakan Jarak Waktu Memang Satuan Waktu Uang Rupiah Pun Kalau Banyak Misalkan Berapa 100 Ribu Rupiah Rupiahnya Pakai S Ada S Tapi Ternyata Dihitungnya Tetap Singular Pakainya Is Karena Dia Benda Karena Dia Satuan Jarak Jarak Jumlah Jarak Volume Berat Gitu Karena Dia Satuan Waktu 700 Miles Jarak Walaupun Dikasih S Karena Memang Lebih dari Satu 700 Miles Six Ton Of Rice 6 Ton Tapi Tetap Dihitungnya Vogue Yang Mengikuti Harus Singular Gitu Untuk Satuan Ini Nomor 6 Tadi Sudah Dibahas Nomor 7 Nah Ini Berarti Gimana Tadi Ada yang Mau Nanya Berarti Itu ya Mister Meski Kalau Satuan Waktu Apa Itu Pakanya Semua Itu Pakai Singular Singular Kalau Pakai Kata kerja Dan Tesisnya Present Berarti Ditambah S Yang Seperti Gimana Present Present Sedang Berlangsung Saat Ini Today Hari ini Berlangsung Pakai S Jadi Misalnya Student Singular Kalau Banyak Luler Itu Pakainya R Kayak They Are We Are Are You Are Nah Iya Pakai R Tapi Tapi Seperti Hitungan Tadi Maksudnya Banyak Itu Tetap Pakai S Atau Kalau Pakai Singular Ditambah S Kayak Gini Stadis Kan Asal Katanya Study Karena Singular Subjeknya Ditambah S Gitu Contoh Verb lainnya Jadi Goes Gitu Terus By Jadi By Get Jadi Get Gitu Tambah S Kalau plural Dia pakai R Atau Verb 1 Tanpa Tambahan S Study Go Gitu Bye Get Nah Kita Masuk Ke Number Of Sama The Number Of Nah Ini Bisa Ini Artinya Sejumlah Kalau Number Of Dua Duanya Diikuti Kata Benda Plural Jadi Misalnya A number Of Of Books Gitu A number Of Students The number Of students Jadi dua-duanya Pasti ada S nya nih Mau dia Number Number Ini pasti Dikuti S semua The number Juga Dikuti S semua Participant Students Unemployment Nah Unemployment Kenapa Tidak ada S nya Eh Sebentar Atau Salah ketiga Soalnya Kalau Uncountable Dia Harusnya Mom Ya Eh Uncountable Unemployment Unemployee Aja The number Of Pengangguran Iya Oh ya Kalau Unemployment Itu kan Ini ya Kepengangguran Gitu ya Maksudnya Bukan jumlah Penganggurannya Bukan jumlah Penganggurannya Tapi kayak Kata bendanya Jadi Kalau Penganggurannya Kan Unemployee Aja ya Kayaknya Salah Soalnya Kalau dia Uncountable Jadi ada Tandanya Disini Saya bisa Tau Unemployment Itu Uncountable Dari huruf U disini Uncountable Kalau C Countable Nah Kalau Uncountable Harusnya Pakai Amount Gitu Number Untuk yang Countable Aja Ada singular Ada plural Nah Jadi Intinya The number Of Diikuti Non plural Sama Ini juga Non plural Dua-duanya Non plural Number of Atau The number of Tapi A number of Itu dia Jamak Hitungannya Maka Pakainya R Kalau The number Artinya Jumlah Nah Jadi Bedanya Gini A number Itu artinya Sejumlah Sejumlah Peserta Sejumlah Peserta Pesertanya Banyak Apa Dikit Gitu Pesertanya Banyak Iya Berarti Plural Gitu Nah Kalau The number Artinya Jumlah Jumlah Peserta Pesertanya Banyak Tapi Dia ngomongin Jumlahnya Tadipun Kalau Yang nomor Lima Kalau jumlah Tetap Singular Yes Nah Gitu Kalau Nanya Kenapanya Kenapa The number Padahal Setelahnya Plural Iya Tapi Dia pakainya Is Nomor lima Tadi Karena jumlah Jumlah Pengangguran Nah Dia ngomongnya Jumlahnya Kalau yang A number Sejumlah Sejumlah Pengangguran Sejumlah Peserta Sejumlah Peserta Pesertanya Banyak Jadi Pakainya Artending Nah Pokoknya Intinya A number Of Diikuti Plural Tapi Dia Memang Terhitung Plural Formnya Pake Plural Kalau Yang The number Pake Plural Formnya Tetap Singular Karena Jumlah Peserta Jumlah Student Jumlah Pengangguran Terhitungnya Singular Kemudian Noun Of The Students Atau No Example Dia Bisa Menggunakan Singular Atau Plural Tergantung Dari Kata Benda Di Belakangnya The Students Plural Pakainya Have Noun Of The Students Have Submitted Their Paper Read Jadi Tidak Satupun Student Telah Mengumpulkan Tugasnya Ayo Siapa Yang Belum Ngumpulin Kemudian Tidak Ada Contoh Yang Diberikan Tidak Contoh Relevan Yang Diberikan Nah Intinya Gitu No Example Given Are Relevan Sama All Of Example Given Are Not Relevan Gitu Sama Gak Ada Contoh Yang Relevan Contohnya Yang Dikasih Gak Nyambung Semua Itu Bisa Singular Bisa Plural Tergantung Setelahnya Students Tergantung Itu Karena Itu Yang S Itu Ada Tambahan S Itu Ya Ada Tambahan S Berarti Jamak Plural Berarti Verbnya Yang dipakai Yang plural Kalau plural Ditambah S Has Bentuk Asalnya Kalau Student Aja Pakainya Jadi Has Gitu Kan Berubah Aku Bingung Masih Disitu Apa Kalau Bikin Kalimat Itu Masih Masih Suka Salah Iya Masih Suka Pakai Apa Yang Mana Kadang-kadang Terpengaruh Terpengaruh Sama Ini Apa Namanya Kan Kita Baca Artikel Terus Ngelihat Ini Jadinya Kita Ikut Artikel Jadinya Kita Belum Tahu Rumus Tepatnya Seperti Itu Terpengaruh Artikel Ya Nah Untuk Grammar Kemarin Sudah Belajar Tenses Juga Memang Yang Banyak Tenses Jadi Kita Mikir Rumus Kalau Ngomong Jadi Agak Sulit Kesulitannya Sudah Benar Belum Tenses Pada Hal Belajar Dari Kesalahan Nah Tapi Menurut Saya Tenses Akhir Aja Yang penting Bisa bikin Kalimat Simple Atau Simple Dulu Kalimat Simple Cuma butuh Subject Sama verb Nah Yang penting Menurut Saya malah Agreementnya Dulu Aja Biar Terbiasa Ini Subjectnya Singular Pakainya Is Atau Verb Satu Tambah S Kalau Subjectnya Plural Tambah To be R Atau Verb Satu Aja Atau Harus Sesuai I Pasangannya Pasti M U Pasangannya Pasti R Nah Jadi Kalau Buat Kalimat Dengan Kita Bikin Kalimat Dengan Subject Dan Verb Yang Tepat Dan Nggak Boleh Ada Lebih Dari Satu Verb Dalam Satu Kalimat Itu Udah Bagus Nanti Bisa Ditingkatin Ke Bentuk Selanjutnya Kaya Compound Sentence Sama Complex Sentence Nah Ini Untuk Writing Sama Untuk Speaking Udah Lengkap Banget Nah Baru Mulai Belajar Latihan Biar Kalau Ngomong Atau Writing Tensisnya Tepat Itu Biasa Kalau Tensis Salah Menurut Saya Ini Ya Itu Karena Rumusnya Banyak Tensis Kadang-kadang Orang Mikir Buat Translate Dulu Kita Nyari Foket Kan Kalau Orang Baru Belajar Foket Terbatas Mikir Nyari Foket Kalimatnya Udah Jadi Pas Kita Ngomong Tapi Tensisnya Masih Salah Ya Menurut saya Nggak Apa-apa Nanti Bisa Dilatih Kalau Udah Terbiasa Speaking Atau Writing Tinggal Di Ini Aja Dan Saya Yakin Salah Di Tensis Pun Sebenarnya Kita Paham Kalau Fok 2 Kalau Pasten Pakainya Fok 2 Continuous Pakainya To be Tambah Foking Cuma Pas Ngomong Kadang-kadang Nggak Sengaja Nah Kalau Ngomong Dan Nulis Kan Latihan Aktif Terlalu Latihan Mengeluarkan Ide Menuangkan Ide Nah Lanjut Collective Noun Nah Ini Beberapa Ini Adalah Kata Benda Yang Artinya Banyak Mewakili Contohnya Asosiasi Kan Isinya Nggak Mungkin Satu Orang Kalau Asosiasi Komite Panitia Kalau Cuma Satu Orang Nggak Dibentuk Panitia Nah Tapi Ini Sifatnya Singular Karena Mereka Punya Bentuk Plural Family Memang Keluarga Terdiri Dari Anggota Keluarga Tapi Kita Bisa Ngomong There are Many Families Nah Pluralnya Ada University Jadi Tim Populasi Juri Family Kelas Asosiasi Dan Lainnya Di kotak Ini Contohnya Dia Dihitung Singular Karena Ada Bentuk Pluralnya Armies Komite Klops Governments Organisations Gitu Nah Kalau Nggak Pakai S Atau Dalam Bentuk Singular Seperti Ini Maka Verbnya Juga Singular Komite Termas Terima 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 Di Singular Simular Semua Kemudian Tim ADS Nya Are Going To Win Are Going To Kompet Jadi banyak tim Di kompetisi ini Akan bersaing Ini namanya Collective noun Mayoritas Ya banyak sih Secara artinya Grup gak mungkin satu orang Tapi bentuknya dia singular Karena jumlah kan Menggunakan diotatu yang nomor lima Dia menggunakan singular ya Karena family Ini gak pake S Kalau the Kalau the Kalau the nya Itu Bisa dipake untuk singular atau plural Jadi itu artikel Artikel itu ada The, e, sama n Nah kalau e dan n kan jelas ya Sebuah kan ada ya Ini untuk singular Nah kalau Kalau the Dia bisa keduanya Plural Makanya yang dilihat Lebih ke nounnya Tadi the student Dia ngomongnya The student atau the student Nah yang kita lihat nounnya Pake S Bentuk plural Atau gak pake S Gitu The child Atau The children Nah children Bentuk pluralnya ya Yes Bentuk irregular noun Jadi ketika plural Nounnya berubah Kalau regular noun Tinggal tambah S aja Gitu Nah the itu Maksudnya gimana Jadinya Kalau e dan n kan Artinya sebuah Kan Kalau the bisa buat Stimuler bisa plural Emang the artinya apa Nah mungkin Kalau Orang Sunda Ada bahasa itu Kayak T.A Gitu Yang itu T.A Gitu Atau Yang refer Ke Sebelumnya Sebelumnya Jadi the itu Digunakan Kalau speaker Dan listenernya Sama-sama tau Yang dimaksud Misalkan kita lagi Ngomongin buku nih I I bought A bestseller book Gitu Gitu Written by Misalkan ditulis oleh Seorang penulis Ditulis oleh Raditya Dika The book Nah Kita 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 udah tau bukunya Oh buku baru yang rilis Bestseller Ditulis Raditya Dika Itu kan panjang kan Kalau kita ulang-ulang terus Buku bestseller Raditya Dika Kan capek kan Nah tinggal kita ngomong The book Gitu Buku Bukunya Gitu Nah Nyanya Itu Refer To Bukunya Raditya Dika Tadi Jadi Dengan syarat Yang ngomong Dan yang mendengarkan Tau maksudnya Oh buku yang itu Gitu Atau gini Misalkan kita masuk ruangan Telat gitu ya Terus Kita Buka pintu Langsung Mau cari tempat duduk Gitu kan Terus Kata Yang lagi ngomong Tolong Tutup pintunya Please Close the door Nah pasti Kita langsung Tau Oh pintu yang tadi Kita buka tadi Pintunya Cuma satu Satu-satunya Pintu itu Gitu Jadi Pakainya The door Please Close the door Contohnya Nah ini untuk The Oke ada pertanyaan Ini Nanti kita Latihan Kita coba latihan aja Biar lebih Ayo kita cek sama Mr. Wilson Suruh buktikan Seorang Selanjutnya Subjunctive 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 Kita coba latihan dulu aja Nanti saya bagian juga Oh itu yang kemarin itu Iya Tapi materinya Subject Verb Agreement Rule pertama Ini ya Singular Subject Pakai Singular Verb My Dog Pakainya Wants Ada S nya Kalau My Dogs Pakainya Wants Jadi seperti Kebalikan Kalau Singularnya Kata benda Nggak pakai S Singularnya Verb Harus ada S nya Untuk yang present Ya Tapi kalau Dognya ada S nya Kan plural Yes Verb yang plural Malah tanpa S gitu Kayak kebalikannya Non-Countable Subject Take a Singular Verb Jadi Uncountable Water Pakainya Is Nah jadi Naun itu ada yang Accountable Ada yang Accountable Bisa dihitung Sama Tidak bisa dihitung Nah itu ada yang Accountable Dan Uncountable Nah namanya aja Tidak bisa dihitung Jadi kita Tidak tahu Jumlahnya dia itu Singular Atau plural Iya nggak Bentuk satu Dari air gimana Sebuah air Kita nggak bisa Mendefinisikannya Kecuali Satu gelas air Satu botol Penuh air Ada takarannya Baru bisa Dan yang Accountable Takarannya A bottle Kalau Two bottles Ada S nya Two bottles Of water Two glasses Of water Two cups Of coffee Nah kalau Accountable Dia baru ada Singular Dan pluralnya Maka Accountable Mount Ini Accountable Student Ada singular Ada pluralnya Bisa pakai Is Bisa pakai Are Nah uncountable Karena nggak ada Bentuk singular Plural Diseragamkan aja Pasti Pakainya Is Atau kalau pakai Verb Harus ditambah S gitu The water is Essential for Super Plural subject Plural verb The student Study Gitu Nah udah contoh-contohnya Tadi juga kita udah bahas Sampai sembilan Rus ya Kita coba Latihan Pertama Contohnya Every student In the class Blah 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 A different language Karena Every Tadi Singular Speaknya Tambah S Ya Karena Every tadi kan Singular ya Yes Ada Every Each Yang Disini Nah Every Everybody Everyone Ini semuanya Singular Ini juga Every Everybody Each One of Oke nomor Satu Nomor Satu Six Miles Blah 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 A long way To walk To school Kira-kira jawabannya Art 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 Nah tadi Jarak Is Is Mister Kan kan jumlah uang juga Itu tadi jumlah Tentang Money Dolar Is Tadi miles ya Yes Ini Seven hundred miles Is Pake Singular Is 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 Pake lanjut Pacara nih Nomor dua Yes Ya Yang Yes Jasri Nomor tiga Giovanni And Maria Half Half Mister Ya M Dua 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 Orang Pake Nanti Nomor Lima Lima Apa Empat Mister Empat Mister Sepertinya Empat 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 Ya Is 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 Kecuali Two Groups Three Groups Ada S Ada S Itu Baru Group Ada Group Yang Sangat Besar Dan Groups Atau Many Groups Biasanya Itu Pake R Plural Jamia Nomor lima Biasanya Masih Contek Halo Bunda Mia Bukun Ini Ini Perih Saya Suka Percanda Mister Biar Tidak Membeku Otak Saya Astika Dulu Nomor Lima Yang Mana Astika Astika Where Are you Astika Halo Are you There No Gak Ditaranya Mister Kok suara Saya Iya Yaudah Kita Balik Lagi Ciana Nomor Lima Ayo Ciana Silahkan Dipilih Apa Ya Tadi Ya Ini Harus Jaket Ini Gak Berhadir Mas Gak 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 Isi Mister Are you Mister Are you Benar Or Jawabannya R Karena Ada dua Jaket Dan Gloves 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 itu kan sepasang Ya Yes Jadi Pakai S Gak mungkin Singular Gak mungkin Singular Enggak Tapi kalau Ngomongnya Sebelah aja Tanpa S Gloves Gitu Nah Kalau dia Ngomongnya Gloves Berarti sepasang Sama kayak Mata Eye Sama Eyes Gitu Eye Browses Sama Eyes Sepasang Arms Lengang Sama arms Ada S nya Leg Kaki Fit Makanya Foot itu kan singular Berarti Ngomongnya Sebelah doang Kalau ngomong Dua-duanya Fit Plural Bisa parah Ini pesa inggrisku Kalau enggak Belajar Nomor Enam Jarani Rives B Ya Rives Dia singular Nomor Tujuh Cesri Is The coffee Is Coffee singular Atau plural The coffee Singular Mister Lebih tepatnya Uncountable Uncountable Luler Pakai Out Mister Enggak Uncountable Pakain Is Benar Is 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 ya Mister Benar Kan dia hanya satu Coffee aja Dalam pikiran saya Satu aja Satu cangkir Tapi lebih tepatnya Karena coffee Enggak bisa dihitung Kan Uncountable Karena Uncountable Pasti pakainya Is Pakai Is ya Ya Kayak Yang tadi Dibahas Kalau Uncountable itu Dia enggak ada Bentuk plural Kalau Countable Dia ada Singular Ada Plural Karena Enggak ada Bentuk plural Maka Disamakan aja Dia pakainya Singular Verbnya Dia enggak mungkin Pakai Jadi pasti pakai Is Terus Atau kalau Pakai verb Kayak gini Harus ada Is Nomor Lapan Sunanti Is Mister Is Nomor Sembilan Nomor Nomor Sembilan Jal Astrika Air Ken Yang mana Mister Dan Yang B Mister Iwasakinya Singular Jadi Tambah S Dan S Nomor Sepuluh C Ana Nomor Sepuluh Saya Pak Amor Amor Sisi Persen Of The Book Is Pak Is Hampir 50% Dari Bukunya About The Vice President Tentang Wakil Presiden Hampir Are Are Mister Coba After When A Lot Of Are Karena Kan Jumlah Tadi Tadi kan Half Of The Pasta Mirip-mirip Only 200 The Survey Result Nah Dia tergantung Of Setelah Of Result Ada S Maka Pakainya Word The Pasta Gak Ada S Pakenya Is Bentuk Uncountable Gak Mungkin Ada S Jadi Kayak Coffee Gak Mungkin Coffee Gak Mungkin Waters Pasta Berarti Is Berarti Jawabannya Yang Is Oke Bener Ya Pak Yang A Bener Saya Tadi Pilih Yang A Iya Betul 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 Alhamdulillah Kita lanjutkan Contohnya Setengah dari bunga-bunga Di taman Nah bunganya banyak ya Sama kan tadi Half of Maka pakenya yang R R Rosis Kebanyakan Setengah dari bunga-bunga di taman Bunga mawar Nomor satu Cerani Masa Of the workers Kam Kam S Kam Karena itu workers Banyak Nah Kalau banyak Malah gak pake S Oh ya Pake Kam Kam Ya Yang Kam ya Kam Nomor dua Cesri Yes Mister Ah ya Bener Nomor empat Cesu nanti Bener 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 My brother And I Bener Itu Yang ada Yang gak ada S nya Ah ya Bener Kalau plural Gak ada S nya My brother And I Dua orang Nomor empat Cesica Cesica That football team Gak ada S nya Is Oh my god Nah team memang isinya banyak Tapi Yang dimaksud Team nya Team nya cuma satu Kecuali dia ngomong ya All of Semua Tim Bola Sepak bola Itu pake S nya All of football team Misalkan kayak gitu Baru pake R Tapi ini karena singular Pakainya yang S Nomor lima Ciana Saya Is Is Bener Iya Dua jam Adalah two holes bukan R kenapa? bukan R two holes karena dia waktu satuan waktu kalau waktu tadi pakai is waktu cuma jadi gini yang is harusnya jadi gini memang kalau kita ngomong dua siswa to students yang kita omongin ada dua tapi kalau kita ngomongin dua jam itu kan waktu kan kita lagi ngomongin waktu dua jam adalah durasi yang tepat atau terbaik untuk film kita ngomongin durasinya bukan ngomongin jam misalkan waktu waktu sama itu bendanya jam gitu beta gitu ya kalau benda nah iya kalau benda misalkan two watch atau two clocks gitu kan two digital watch berarti kita ngomongin dua jam tangan harganya misalkan sedang discount berarti kita ngomongin dua benda yang diskon lagi ada diskon stoknya tinggal dua gitu kan tapi kalau ini kita ngomongin waktu dan bukan sesuatu yang plural gitu beda sama dengan dua buah jam gitu oke oke nomor enam Ja'ana eh tadi udah ya baru tau oh iya Ja'arani Kam Kam oke dua orang Roberto and his sister Jasri nomor tujuh Is iya Is 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 Nomor delapan Jasnati Lip gak pake estimation li six people six people kalau singularnya people apa person bener person regular noun physics physics крут uh t z z a here now t na erst in oh yes Jangan terkecoh dengan S Karena bahasa Inggrisnya fisika Fisiks Jadi pakainya is Jadi bukan banyak fisik Tapi memang fisika Bahasa Inggrisnya fisik Nomor 10 Saya lagi pak Sampai jenengan ya Oke Polis Menit Jadi Max or Max Max or Max Ada S-nya Ada S-nya benar Benar ya Benar-benar Karena single Makasih Oke Sebentar Terus Ya it's okay Ya Ana jenengan gimana itu kok Belakangnya gelap Saya Lihat-lihat ya Ada di itu Ruangan Oh Tak kira itu disitu malam Aku disini kepanasan Ada di ruangan Aku Aku Oke Oke Lanjut Subjektif Macari Lanjutnya Kalau sebelumnya belajarnya yang if close, di kondisi so close, ada tiga bentuk. Empat, mister. Ada empat. Ada empat sama yang tipe 0. Tapi mulai berandainya di tipe 1 sampai 3-nya. Nah, subjantif ini serta kalimat digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau keinginan atau keadaan yang bertentangan dengan sesungguhnya ada atau terjadi. Ya, makanya mirip-mirip dengan pengandayan ya. Baik sekarang waktu lampau atau akan datang. Jadi ada bentuk future-nya, bentuk past-nya, bentuk present-nya. Yang digunakan ada as if dan as though. Masih mengandung if juga kan, seolah-olah as though. Masih mengandai juga. As if dan as though digunakan menunjukkan bahwa sesuatu kejadian bukan merupakan yang sesungguhnya atau bertentangan dengan fakta yang kenyataan yang sebenarnya. di waktu sekarang atau waktu lampau. Kalau if aja, jika, itu kan suatu kondisi kayak mensyaratkan ya. Jika A, maka B. Syaratnya A, maka B akan terjadi. Nah, kalau seolah-olah as if atau as though, ini menyatakan sebaliknya. Memang tidak mungkin. Memang bukan yang terjadi. Sebaliknya, kebalikannya. Contohnya gini. Dia berbicara as if he were my superior. Padahal nyatanya, mereka setara. Jadi itu enggak bisa. Dia berbicara seolah-olah adalah superior. Adalah atasannya. Padahal, ya mereka sama aja. Atau, he stick as though, he were my superior. Contoh kedua, he order me as if I work for him. Nah, dia memerintah saya, seolah-olah saya bekerja untuk dia. Padahal kan enggak, minta tolong doang gitu kan. Nah, maksudnya gitu. Jadi, seperti kejadiannya itu bertentangan dengan realitanya. As if tadi. He order me as though, bisa as if, as if, atau as though, sama saja. He stick as if he know everything. Seolah-olah dia tahu. Kamu berkata seolah mengetahui segalanya. Kemudian, ini yang present. Bisa diperhatikan di verb-nya. Present saja, dia pakai verb dua. Jadi, as if ini conjunction. He stick as if he were. Padahal, he itu kan pasangannya was ya. Yes. Nah, tapi disini dia pakainya were sama kayak kemarin. If I were you gitu kan. Sama kayak pakai if. Present saja, dia pakainya verb. Karena apa? Karena berandai. Pakainya past tense. Nah, terus bagaimana kalau pas? Berarti diturunin lagi. Jadi, past perfect. Head tambah verb tiga. Gitu. Jadi, jen talk. Nah, ini kan udah pas. Subclause-nya. Berandainya apa. She had known. Ini past perfect. Kalau yang present. He sticks. Ini masih present. As if he were. Nah, ininya verb dua. Tensis-nya. Jen talk as do. Yang untuk membedakan itu menaruh as if sama as talk itu gimana, mister? Sama. Aja artinya. Jadi, boleh pakai as if, boleh pakai as do. Sama ini. Oh, dua-duanya. Nggak usah apa, harus kata apa, pakai ini, pakai itu, nggak usah ini. Iya. Nggak. Boleh pilih as if, boleh as do. Ini kalau kita lihat sama. Yang berbeda hanya as if sama as do-nya aja. Oke. Makasih nih, Seth. She looked as if he had been a rich woman. Dia terlihat seolah-olah. Dia. Kok jadi he? She had been a rich woman. Ada hal nggak juga. Jadi, bisa pakai as if, bisa pakai as do. Sama. Ini yang bentuk pas. Jadi, main close-nya pakai verb dua. Subclose-nya pakai pas perfect. Pas perfect. Head tambah verb tiga. Head tambah verb tiga. Head on everything. Nah, selanjutnya pakai wish. Dalam keseluruhan kita mungkin saja akan berhayal atau mengharapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan atau menyatanya. Nah, ini kalau berhayal, kita pakainya wish. Yes. Kalau benar-benar berdoa, benar-benar ingin, pakainya hope. Gak, memang aja. Nah, ini contoh, udah future aja ya. Oh, future present past. Future dulu dikasihnya. Karena dia berandai-andai wish, ini kan kejadian yang nggak mungkin terjadi. Berbeda dengan realitanya. Maka, pakainya past future. Pakai good dan good. Ya. Yes. Contohnya gini. She won't tell me the secret. Realitanya, dia nggak akan menceritakan rahasianya kepada saya. Ya kan? Nah, sayanya berharap, I wish she would tell me the secret. Gitu. Pakainya would. Pas perfect. Ini kalau kita ngomongnya future. Jadi, saya harap nanti nih, mungkin seminggu, dua minggu, kalau dia udah mulai mau cerita gitu kan. Dia akan menceritakannya pada saya. Nomor dua, realitanya, mother is not going shopping. Realitanya, ibunya nggak akan belanja. Nggak akan belanja. Kan kalau future bisa pakai will tambah verb satu gitu ya. Model tambah verb satu. Bisa juga pakai be going to ya. To be going to. Harusnya going to shop sih. Atau going to go shopping. Lebih. Tadi sedikit membingungkan. They cannot come tomorrow. Eh, nyatanya berarti, I wish that I had much money. Eh, ini udah berbeda. I wish my mother were not going shopping. Eh, ini gimana sih? Gini-gini. Nyatanya, ibunya belanja. Ini banyak mis. Karena sebaliknya kan. Saya berharap, ibunya nggak akan belanja. Oh, ya gitu. Yang ketiga, they cannot come tomorrow. Dia nggak bisa datang nih besok. Saya harapnya, I wish, they could come tomorrow. Keadaan sesungguhnya, tapi present. Pakainya verb dua. Contoh pertama, realitanya, I don't understand English. Berharapnya, I wish, I understood English. Jadi sebenarnya ada debt-nya. Tapi, bisa dihilangkan. I wish, I had much money. Gitu bisa. Kan terkesan double verb ya. Padahal ada conjunction debt-nya. Gitu. Makanya tetap benar. Yang kedua, I wish that I had much money. Dari realitanya, I don't have much money. Berharapnya, I had much money. I cannot speak in French. I cannot speak French. Harapannya, I wish that I could speak French. Pakainya, could speak. Ini had, pakai verb dua. Nah, piang pas, ten. Piang pas-nya. Subject, tambah wish. Tambah subject, tambah past perfect. Nah, jadi dari yang kita lihat. Bisa kita simpulkan. Ini mirip-mirip ini sih. It's close juga kan. Kalau present, Pakainya verb dua. Verb dua itu kan, Padahal pas ya. Yes. Gitu. Atau to be-nya, Pasti word. Word tuh untuk mengandayan. Padahal, I wish it kan pakainya was. Tapi kalau berandai-andai, Pakainya word. Kalau past time, Pakainya malah, Past perfect. Hit, tambah sob tiga. Kalau feature, Pakainya, Past feature. Modal bentuk kedua, Tambah sob satu. Would, could gitu ya. Mic, Should. Nah, jadi, Yang present malah pakainya past time. Berarti diturunkan Ke presentu kedua gitu. Sama kayak, If close kemarin, Past time jadinya past perfect. Future jadinya past feature. Jadi kalimat yang gak mungkin, Pakainya, Satu tensis di bawah, Yang seharusnya. Nah, Menjawab pertanyaan, Kenapa past time digunakan untuk, Menceritakan fiksi atau dongeng. Kan past time untuk masa lampau kan? Yes. Tapi untuk dongeng juga pakai past time. Padahal terjadi aja enggak. Iya kan? Kan past time terjadi di masa lampau. Fiksi itu terjadi aja enggak. Kenapa ceritanya past time? Karena, Karena, Fiksi itu, Apa, Tadi yang, Conditional, Apa, If conditional itu, Pengandian. Iya. Karena fiksi itu gak mungkin terjadi, Berandai-andai kan? Makanya, 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 Past time juga. Gitu. Lanjut. Mister, Itu tadi saya yang pas belum nyatet. Yang untuk wish yang pas. Yes, yes. Head first. Ini kurang-kurang head. Oke, Mister. Thank you. Sudah selesai. Kemudian, Ini, Bentuk lainnya. Ada wish. Ini pada present ya. Nanti, Bentuk past dan future-nya sama. Tinggal disesuaikan aja. Present-nya kayak gini. Past-nya kayak gini. Future-nya kayak gini. Wish tambah verb 2. Ini yang present-nya. If only, If only, Tambah subject, Tambah verb 2. Word reader, Ini juga, Ini, Konjunctive juga. Word reader, Tambah subject, Tambah verb. Kemudian, Tambah verb. As though sama as if, Tadi yang kita bahas. Jadi, Bentuk lainnya tuh ada, Word reader of if only, Sama wish. Kalau if clause, Jika saja, 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 Saya belajar lebih giat, Maka, Saya akan dapat nilai yang bagus. Amin. Amin. Ya, Jadi, Materinya seperti itu. Kita coba, Latihan, Sargentif. Nah, Kalau disini, Pasti disiapkan soal. Jangan berharap bisa bebas. Bebas soal ya. Nah, Jadi, Kalau di materi ini, Ini memang ada reviewnya. Quick and handy review materinya. Baru masuk ke, Soal-soalnya. Second conditional. Nah, Ini bentuknya. Proof of suggestion. Important. Nah, Mulai dari second conditional. Maksudnya, Conditional clause, If clause, Bentuk kedua. Yes. Karena bentuk satu belum berandai. Kemungkinannya masih ada, Jika syaratnya terpenuhi, kan? Jika turun hujan, Maka, Rumputnya akan basah jika turun hujan. Nah, Itu tipe nol. Itu pasti. Kalau tipe satu, Jika turun hujan, Maka, Jalanan akan macet, Misalkan. Bisa iya, Bisa enggak, kan? Yes. Gitu. Kalau yang second, Ini udah mulai berandai-andai. Terus pakai WIS, Yang tadi kita pelajari. Jadi, SSS 5, 6, 7. Nah, Cuma di awal ini dicampur. Ada reporting and giving suggestion. Memang enggak kita pelajari Di materi ini, Tapi berkaitan juga. Dia berharap kita mengambil kelasnya. Kalau yang WIS-nya kan, Si WIS misalkan ya. Si WIS that we took the course. Dia berharap kita mengambil kelasnya. Nyatanya, Kita enggak ngambil kursus. Kalau ini sesuai dengan realita Dan ininya sesuai. Pakai imperatif essential. Nah, ini baru. Expressing WIS. WIS tambah WIR. I wish I were able To go Hawaii with you, But I can take time of work. I wish Setelahnya pake Feb 2. She wish that She were taller. Nyatanya, Dia tendek. Pakainya WIR. The student wish They weren't so behind In their work. Tidak punya Tukes sampingan. Tidak yang paling belakang. So behind. Left behind. Oke. Ih, mereka saja berpasangan. Kayak kumpul-kumpul. Ini Cukup penting Bedanya. WIS sama HOPE. Tadi. Kalau WIS itu Indicates impossible All unlikely situation. Pengandaian. Pakainya WIR. Gitu. Perfect. Gitu. Atau WUT tambah Best Verb. I wish I were. He were. Nah, kalau HOPE. Maaf, mister. Yang Best Verb itu Yang gimana sih, mister? Seperti apa sih, Kok? Saya kurang paham. Yang mana? Best Verb. Apa itu? Oh, Best Verb. Best Verb itu Ini Seperti WUT Ditambah Best Verb WUT itu Model Model itu Ketemu Best Verb Verb 1 Jadi Oh, Best Verb itu Fixer-nya Verb 1 gitu ya, mister? Verb 1 Tanpa Tambahan S Oh Will go Kalau present kan Goes Nah, ini Tidak boleh Setelah model Setelah model Harus Best Verb Will go Oh, maksudnya Best Verb itu Yang gak ada Tambahannya S itu ya, mister? Gak boleh tambah Ink Gak boleh tambah To Pokoknya Best Verb aja Atau Infinitive Namanya Makasih, mister Ya Soalnya Kalau ngomong Baru belajar pun Ya Terutama baru belajar Itu sering I will to buy I can to Gitu I will buy I will buy Ya, gitu Tanpa Sedera Kemudian Exercise Lima Mister, mister Tolong balik lagi, mister Itu saya mau Yang wisit, mister Nyatat yang wis Yang, yang Iya Terima kasih, mister Wis Naik, naik Naik, oke Stop Stop, mister Not about wish and hope Catatan tentang Wis and hope Yes Oke, thank you, mister Thank you so much Jangan pergi dulu, mister Stand with me Use word Past Past Perfect Outwork Outwork Best Best Up Hope selamat menikmati let's go, we will try for exercise oh ini if class yang kemarin, gak apa-apa kita review lagi if tambah subjunctive form if tambah reach, nah ini bikin kalimat sendiri if I were reach, I would travel around the world oke, lanjut, if I taller harusnya if I were if I were taller so what happened I would I would as a stewarder jadi pramugari mister oke I would be yes, I would be stewarder oke nomor tiga if he a girl ini aneh makanya dia menggakai kalau nabi-nabi itu adalah perempuan yang akan membantu ibunya mungkin mengerjakan pekerjaan rumah if he were a girl he will wear a nice dress he would wear a nice dress benar, pakai nomor empat if I were and the president then I would apa sih menceritakan menceritakan rakyat I would I would I would I would bring the prosperity for the society I would gini aja akan membawa kesejahteraan oke oke nomor lima Ciana saya pak itu tulisannya jika saya mempunyai ekor kucing boleh ayo Ciana let's go wait I think ini terus milih kata-kata tiga itu ya membuat kalimat membuat kalimat tapi dengan kata-kata tiga itu pilih salah satu contohnya gini if I were rich I would travel around the world nah jika dia punya kucing misalkan apa yang akan terjadi she would she would take him to salon saya akan membawanya ke salon dong mister bisa ya pasti nyalon dong if if I want I want to go buy something to cat kukis memberikannya kukis oke saya mau balik barang makanan untuk kucing ya if she has hat if she has a cat I will I want to buy food for the cat I want can or no jadi untuk pengandayan dia pakai verb 2 if she had a cat kemudian setelahnya pakai wood tadi pakai one pakai one karena pengandayan jadi pakai wood saja buy tadi kan rumusnya modal tambah infinitive ya that's for by food food for the cat nah itu bisa oke jadi gak boleh pakai itu ya untuk yang if close ini kan second second conditional nah kemarin materi kemarin nanti saya share ulang deh itu ada kita belajar conditional sentence ada tipe pertama kedua ketiga nah yang kedua ini second dia udah berandai-andai rumusnya if ditambah subject tambah verb 2 atau word word ditambah objek atau objek terus koma subject tambah word word verb 2 verb 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 yes verb verb gitu baik baik jadi tadi memang artinya pake word kan artinya ingin sama juga pake word artinya akan juga word atau will kalau bentuk satunya ini kan bentuk kedua kalau bentuk satunya pake will karena udah berandai-andai jadi pakenya word dia berandai-andai kalau dia punya kucing nyatanya dia gak punya oke nomor 6 C Sunanti C Astika kayaknya belum C Sunanti sudah C Astika belum kayak oh iya C Astika T Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pengandian enak ini, kita pengandiannya gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan belajar dengan dia. Saya akan belajar dengan dia. Jamiah mau nyoba? Jamiah itu enak. Terima kasih. Kondisi yang sangat menyenangkan, Niki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mr. Dia berjalan. Oke. Berarti balik ke Jasri. Terima kasih. Jika aku berterima kasih, saya akan menurutmu. 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 Sampai selesai. Administ pistir. Saya akan menurutmu. más singer itu Juri badai. Saya akan menurutmu. Terima kasih. Saya akan menurutmu. Saya akan menurutmu. saya akan menurutmu peristi backedoran Korea. Ayo ke restoran Korea Itu deket SPB belakang Aduh ketawan gue lagi falling in Sampai jumpa Keren Restoran Kan mengandekan enak mister Mengandekan bisa buat tim Kerja keras Bulldoggy Number 8 Cerani If my teacher Cerani I would absent for today's lesson I would Be absent Number 9 Just so nothing If I were Dead man A millionaire Maksudnya ini Apa mister? Kurang paham Berarti subjeknya dead man Tidak ada seorang Jika Jika Orang laki itu Orang Apa itu Sebuah miliar Pasar dikasan juga aja I would seduce him Kan membangun rumah Rumah sakit Kita ajak I would I would Folding Spinal Atau bisa diganti I That man He would Pembangun Pembangun Rumah sakit Pondok pesantren Rumah sakit Pondok pesantren Pembangun Sekolahan Gitu If that man With A million He would The hospital Hospital Nice I'm more athletic Jaana Terakhir Rosni Give me charger Saya pak Yes Yes You Jika saya lebih Atletik Saya akan menjadi Model Elemen Elemen Yang begini Gimana tadi Nomor 10 Kecil Kenapa Kecil 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 Oke Aku acet Kecil If I more Atletik Ini Andai-Andai Berandai-Andai Iya 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 Is Award If I more Atlet I will more I will be I will be A model Apa jadi Model I will be More After See I'm Be I will be I will be Jadi model Aja Cek I'm Bisa Care My Body Properly Berlatih Exercise Workout I must More Lebih Banyak Berlatih Olahraga In Asian Games I will More Oke I will Have Exercise More Oke Kita masih ada Waktu Sekitar Satu jam Kita Coba Speaking Aja ya Biar Lebih Rame Sebetulan materinya udah habis PRnya gak dibahas Apa PRnya Oh iya Iya gak dibahas Bahas PRnya Iya tugasnya dibahas Gak bisa Oke Iya Oh boleh boleh Iya Dari tugas Ada yang mau ditanya gak Aku kurang Masih banyak Ada yang itu Kurang Pasal 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 Tersesat Ini aku masih Berantakan Juga sih Oh itu BMS Student Semanti Itu yang Maksudnya untuk Exercise 6x Ya punya kesalahan Caret-caret Gak ada tip Exx Aduh Siap mental Untuk melihat Banyak kesalahan Biar tahu tak Masalah Ada yang belum Aku kerjakan Kalau itu ada yang muda Tapi ada yang terkeceh Juga Saya Nomor 1 yang C If I were hungry I Nah I would Bener ya Nomor 1 Nomor 2 If he If he Blah-blah-blah He would get Better marks I would I would I would Iya bener Nomor 1 yang C Nomor 2 Yang C juga I would make I would make a sandwich Gak ada wood Oh ini udah Oh tadi kan soalnya Bukan Dit Bener Karena setelahnya Dia pakai wood Wood get Berarti Sebelumnya harus pakai Verb Verb 2 Dit Dia harus pakai Dit Nomor 3 Wood tell ya Bener Nomor 4 Juga B As 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 Nomor 5 Yang C Nah ini Tidak terlalu susah Karena Latihan ini Semuanya Yang second Second conditional ya Jadi pakai Verb 2 Semua Ini juga dia Pasti pakai Verb 2 kan Pasti jawabannya Yang Wood come Bener Yang C Ini yang 7 Pakai New Bener She wouldn't fall Sleep in Class Yang mana Kalau ini masih bisa Milih nih Lebih tepatnya Yang mana C 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 Word C C C C C C Hal C Halo Mister Ya Yai 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 Karena berandai-andai Pasti pakai Word Word not Word not Word not Siang C Jawabannya Mendel Nomor 9 If my friend Word Word not Word not we're not mister iya benar kalau dia tidak sibuk we're in ya yes nomor 10 would not see iya nah ini benar semua ya SS1 nomor 2 SS2 dari go berubah jadi ini yang ini yang raka bingung mister bagaimana maksudnya itu banyak menyesatkan ini mister oh iya tengah malam dalam soal nah kalau yang if if itu kan subclaus dia b-nya pasti jadi word iya kan nah selain if selain if pasti pake would i would go i would go ya mister bukan nah i would go jadi yang yang diubah ke bentuk kedua willnya jadi would would i would go tetap best verb gak boleh berubah itu yang is itu bener apa salah mister is gitu it is harusnya bentuk kedua it word pasti kalau to be pasti pakenya word kalau bentuk kedua bentuk i don't have any money now i don't have any money now but pake head ya mister of dua head but it but if i have yeah bener i have i have pakai head yeah selanjutnya i would learn i would learn i would learn it to you bener oke i would learn it to you nomor tiga word i have to work tomorrow i wear i wear i wear i wear but if i wear free i wear free i will go i will go shopping with you i will pakai kita bener-bener tersefat di tengah malam oke nomor empat aduh but si tapi dia pakai bentuk kedua ya mas iya bolt 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 si word pas si word kot kan perlu diubah bentuk kedua jadi kot speak kot speak two languages ya selanjutnya dia akan menggunakan 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 kita kan sudah mencoba kalau ini? sebenarnya kalau dia kalau dia bagaimana kalau dia kalau dia bentuk ketiga bentuk kedua si new gak pakai S ya mister? enggak, diubah ke bentuk kedua aja kan harus pakai V2 si new how to knit si ini apa? wall make ya, wood make wood make ini umur gak pakai S salah lagi ya, L nya gak dibaca wood wood ini juga L nya gak dibaca wood kalau membedakan dengan kayu mister, mister, itu kan wood kan pengucapannya pengucapannya membedakan dengan kata kayu, kayu kan juga wood ya wood pakai T kayu kayu wood pakai T iya pakai T wood pakai kola c wood pakai T c kalau kola nya tebal wood nanti lihat ini ini kayu oh ini antara E dan U oh iya wood oh wood jadi kayak good itu bukan G U D tapi antara E dan U good gitu ed ini juga pasti wood iya kan jadi bukan pakai U wood wood gitu antara E dan U U wood 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 nah kalau wood ini pakai U wood 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 eh mirip ternyata sama 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 deng wood tapi mungkin itu kan sama-sama oh wood sama wood kalau mister denger ya ya bukan cara pengucapannya kalau wood itu pakai G-G-G-nya kayak kol-kolah pakai DALWOOD gitu kalau wood itu wood pakai TETA enggak 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 sama persis ini cara pronunciation ya wood nanti kita ini deh habis bahas kita kalau mau belajar pronunciation ini boleh oke speaking mister katanya tadi was speaking iya iya jadi ini sama persis sama yang tadi neng 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 kemudian nomor 6 nomor 6 nomor 6 ya ini yang ya selanjutnya selanjutnya wood 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 aku malah wood going pakai presen aku pakai W6 itu saya ke wood ring yang diubah wilnya jadi wood aku nomor 7 itu yang diibah atau nya sedikit tidak mudah aku akan beli saya akan belinya oke kalau itu kalau dia dia relax dia akan pelanjur pilihan dia akan meletak Nah pengucapan ini Pelafalan Sebenarnya kalau belajar pronunciation Itu ada Kita belajar simbol-simbolnya Ini dasarnya basicnya Nanti setelah Tahu, setidaknya tahu dulu Bunyinya kayak apa Ini simbol-simbol vokal Jadi ada vokal Vokal itu dibagi tiga Ada konsonannya Nah ini simbolnya Udah mulai aneh kan Ada yang Veta, integral Cara bacanya Nah tapi sedikit Ngasih tahu How to pronounce Ini irregular verb Yang ed, ed ini Ada tiga cara Nah ini Sering Tanda pronunciation tuh Garis miling dua gini Terus simbolnya kan Kayak di Kamus-kamus advance Karena Kalau spellingnya Ini kan Wul Gini ya Tapi cara bacanya kan Gak sesuai dengan spellingnya Gak sesuai dengan Abjadnya Tapi sesuai dengan Simbol ini Namanya Phonetic symbol Dibacanya Phonetic symbol Ini pun tergantung dari simbolnya Jadi beberapa Grammar pun kadang-kadang juga terpengaruh Contohnya gini Kayak E dan E itu digunakan Untuk huruf Yang Fonsonan Fonsonan Kalau ini Fowel Fowel Padahal pakenya Iya kan Oh Itu konsonan Iya terpengaruh suara Mister Suaranya Nah kita lihat Di kamus Dia A Hour Hour Iya kan Yes Gitu Makanya simbol itu Penting juga Kadang-kadang Minimal tau aja Hour Tercepat pencerahan Nah Disini juga Bagaimana sih Ngucapin Edy Nah kadang Mungkin Bingung ya Studied Studied Gitu Relaxer Gitu Nah caranya ada tiga Edy Dibaca Edy Dibaca T Sama dibaca D Nah yang dibaca T Gimana Eh dibaca Edy Ketika belakangnya T Sama D Tapi cara bacanya One One belakang Ternyata Kadang-kadang gini Kita bingung One itu T nya dibaca gak sih Iya kan One ini akhirnya N Atau ada T nya lagi Nah kita cek Ternyata T nya dibaca Jadi ada T nya One Gitu Ada T nya Want Iya kan Want Mengalir Sifat rohoah Mengalir Want Want Nah Kalau Nah tapi Karena ada T nya Ditambah Edy Jadi Wanted Wanted N Nah beberapa Huruf di Bahasa Inggris Kayak D K G B P Itu kayak ada kol-kolahnya Hop Gitu Ada P Nya Like Ada Nya Gitu Memang dipantulkan Nah makanya N juga End End Ada D nya Nah makanya Di akhir ditambah Edy Tinggal ditambah Idy Ended Gitu Jadi lebih mudah Nah yang agak sulit Mulai ini Hop Belakangnya P Cuma dibaca Hop Gini kan Ditambah Edy Tinggal ditambah T Jadi Hop 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 Memang Awal-awal agak sulit Tapi cara bacanya yang benar Kayak gitu Nah Love Nanti saya dengernya jadi Hop T nya masih Hop T nya masih Tapi ditambah T Hop 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 Nah Ini L-A-U-G-H Kan dibacanya F Ya kan Love Gitu kan Love Ini kan bukan Lauk Gini kan Tapi love 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 Nah ini ya Love Gini kan Love 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 Maka Ditambah Edy F F Ditambah T aja Love 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 Nah termasuk Relax Ini kan Belakanya X Fax Relaxed Gitu Tambah T aja Watched Watched Liked Watched Yang agak susah Mungkin C ini Ini dibaca C Watched 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 Nah Selain Selain Di atas Selain P, D P, F Contohnya huruf vokal Play Belakangnya I kan Play Tinggal tambah D aja Played Played W Gak ada di atas Allowed Gitu Allowed Nah ini sih Rumusnya Dan Menurut saya Gak perlu dihafal Karena Ini pun Menyesuaikan Gimana Enaknya Gitu Kan kalau Gak enak Ribet juga Coba One Ini kan Belakangnya udah T Kalau ditambah T lagi Jadi aneh Susah Gitu Atau ditambah D Itu Jadi ribet Gitu Lebih enak Ditambah Ide aja Wanted Begitu juga Ditambah D Itu Kurang Agak susah Lebih enaknya Ditambahnya T T itu Lebih tipis D Cenderung Lebih tebal Played Hoped Gitu Hoped Nah itu cara bacanya Nah ini ada banyak Karena Semua bunyi Ditulis semua Dalam bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesia Bunyi huruf E Itu cuma E doang kan Di keyboard kita aja E cuma satu Bentuknya Yang ini Yang mana ya Yang ini Ya kan Dan ini Bunyinya persis seperti E Bebek E Nah kalau yang Kan beda kan Bebek Bebek Sate Jembatan E Kepada E Ya kan Beda-beda kan E E E Beda Beda-beda E Seperti E Sate E gitu ya Mister maksudnya Iya Kepada jembatan Kan sama ya E Itu simbolnya E kebalik Kalau E biasa gini Ini biasa Bebek Bed Head Dress Biasa kan Nah kalau ini E About Ya kan K Men Ini E K Men En Standard Earth Standard Nah yang huruf I besar ini Ini antara E dan I Sebenarnya Jadi kadang-kadang kita bingung nih Ngomong minute Ini bacanya Minute Minit Apa gimana Ternyata Antara keduanya Minute Nah dua-duanya E ini E campur E Jadi minute Antara I dan E Minute 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 Nah memang Kalau kita tahu bunyinya Tinggal baca ini aja Karena sesuai Ini Nah mungkin jadi pertanyaan Apakah Harus ngapal simbolnya Kalau kita mau ngomong kan Susah ya Ya gak mesti Semua harus ngecek Tapi minimal Kalau kita ketemu Kosa-kota baru Dan gak tahu bunyinya gimana Ya kita cek aja Karena dia berpola Contohnya gini Dengan spelling yang sama Sebenarnya dia punya Simbol yang mirip Gitu Jadi berpola Coba Yang Mirip-mirip Dengan ini Hanya beda Kata depan Huruf depannya Apa aja Ada make Take Bake Apalagi Bake 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 Muster Bake Oh bake Beda ya Bake Ini ya Bikin roti ya Bake Apalagi Bake 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 Oh benar Bake Ini pasti gini Make Make Tinggal ganti hurufnya aja Nah iya Take Soalnya Ada polanya Huruf yang spelling Mirip Pasti ada Kesamaan pada Pronounnya gitu Coba ya Make Pasti kayak tadi Make Nah Sama Make Coba ya Take Pasti sama Dan seterusnya Take Jadi kalau kita udah tahu Kita bisa ngirangi Seenggaknya Yang mirip Cara bacanya gimana Karena berpola Begitu juga gini Coba Kalau ini bacanya gimana Temperat Temperat Temperature Temperat Ada yang benar Kalau ini Mixture Nah Benar Mungkin Ini Texture Yang benar gitu Texture Ini kan sama Tadi ada yang bilang Temperatur Karena memang Mungkin belum pernah dengar Padahal Temperature Ini juga mixture Coba Kalau ini Apa Pasti pada tahu Future Future Iya kan Otomatis udah Cher kan Iya kan Iya kan Kalau ini Adventure Adventure Ya kan udah pada tahu Capture Nah Sama semuanya Ada polanya Jadi memang Kamus ini tuh Bermanfaat banget Kemarin udah saya kasih Yang di hp-nya ya Ada juga Simbolnya bisa dibunyiin juga Yes Ini Antara A dan O Karena kadang kita bingung Ini bacanya tuh Was Was Pake O Atau bagaimana Ternyata diantara A dan O Was A lot Thanks a lot Pake A Atau pake O Ternyata diantaranya Thanks a lot Antara A dan O Ini antara E dan A Gitu Blood Ini sama nih Blood sama flood Banjir Pasti hurufnya gini Simbolnya Saya tulis flood ya Yang A Oh yang O A Jadi Jadi S-L A Sama D Sama kayak blood Darah Flood Flood Nah ini yang tadi Wood tadi Sama kayak Gert Fert E tambah U Ini kalo orang Sunda Mudah nih U Gitu Saya sering Apalnya Put Sama book Itu sama I put My book I put My book Gitu Antara E dan U E I put My book Nah kalo ini Ini simbolnya Sebenernya gak kayak gini Ini simbol British Dikasih titik 2 Karena di British itu R nya ditahan Gak Ini tuh dibacanya R Kalo British kan Learn R nya gak Dibacanya Iya kan Refle R nya gak dibaca Ditahan Nurse Nurse Jadi setiap suku kata Kalo di akhirnya R Ini kan R nya di tengah Learn Gitu kan Maksudnya British Atau apa itu Maksudnya gimana sih Ini sir perbedaannya Itu logat aja Ini UK British Ini US Coba kita Learn Itu exam aja Ini kalo Amerika Nah Ini titik 2 Karena R nya gak dibaca Kalau Amerika Kayak gini Antara 3 Ada pederanya Nah Coba kita Learn Learn Nah yang British Learn R nya gak ada Learn 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 Kadang-kadang beda Nah ini simbolnya Jadi udah sepaket Ada R nya Kalo yang simbol ini Yang ada pedera tadi ya 3 Stare Learn Nurse Refer Jadi bukan E Ditambah R Tapi udah E ini aja udah sepaket Nah ini untuk yang Fowel Kategori short Lanjut lagi ada Yang panjang Dibaca panjang Ini memang bacanya Agak panjang Ada harokatnya Delay Lambangnya tuh ada Titik 2 nya E titik 2 Artinya dipaca panjang C Jadi E nya agak panjang Machine Fleece Tool Agak-agak panjang A O Nah ini salah alamat Harusnya ada di bawah Nah yang ketiga Kategori Deep Song Nah ini Membantu Kan gini Mungkin jadi pertanyaan Kenapa Ada Vokal yang 2 huruf Kenapa gak Satu huruf aja Digabung jadi 2 Malah jadi kategori sendiri Karena memang berbeda Deep Song ini Dan Untuk belajar Word connection Itu Deep Song cukup Membantu Nah Untuk pronunciation Biasanya Native speaker itu Dia ngomongnya Digabung Word connection Jadi gak Satu kata Satu kata Gak per kata Contohnya Jadi kalau ada Huruf Konsonan Ketemu vokal Biasanya digabung terus Hidup Huruf hidup Ketemu huruf mati Itu bisa digabung Tergantung intonasinya Juga sih Contohnya ini ya My name Is Wilder Nah ini pronunsiannya Kan gini ya My Name Is Wilder Nah ini vokal Ketemu konsonan Bisa digabung My name is Wilder Ini konsonan Konsonan Gak bisa nih Gak dipisah Jadi Nah coba Baca ini Oh bisa Langsung Bisa digabung My name Melebur 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 Coba Jasri Baca ini Waduh Aduh Waduh Waduh Saya harus Masih Gak apa-apa Gak ini Baru yang ini My name is Pak pakai Yang melebur Apa yang bisa Pisah Mister Bebas Yang biasa Yang biasa Yang pisah Tapi ini kan Nama guru saya Kok Mister Tapi nama saya Kan bukan Milgen Diganti Sudah Diganti Sudah Diganti Sebentar Aku Tak berhenti Ketawa dulu My name is Sri Oke Coba lebih cepat My name is Sri Lebih cepat lagi Minimis Minimis Nah Ya Kalau dipercepat Minimis Nah Kalau digabung gini Terdengarnya cepat Padahal ngomongnya santai kan My name is Wilden Saya ngomongnya Gak terburbur Sama sekali Minimis Minimis Wilden Tapi sepertinya cepat Nah itu Orang native speaker Kalau ngomong seperti itu Wah Nama aku jadi misteri Kalau Kalau ngomong cepat Nah Kalau ini bisa digabung semua Minimis My name is Sri Minimis Bisa Tapi Biasanya Dia gak jelas Biasanya Perlu Di Dipisah aja Minimis Sri Jadi Nah bahkan Misalkan dia ngadalkan Pardon me How do you spell it Gitu kan How do you spell it Dia gak denger Karena kita Kecepetan How do you spell it Nah ini pun bisa digabung Jadi How do How do you spell it How do How do Spell it Gitu How do you spell it Kan ada berapa kata Tapi digabung jadi dua kata doang How do you spell it How do you spell it Nah saya spell Gini kan Bacanya pun gak W W L Gak satu-satu gitu W 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 W, I, D, A, A, N. Nah, ini ada Y dari deep song ini. Ketika I ketemu huruf vokal lain, akan ada efek Y-nya. Gitu. Nah, kayak tadi yang make take, kan A ini dia. Face. Coba ya, kita cari ya. Nah, make tadi itu pasti deep song. Nah, A tadi nih. Make. Make. Break face I. Nah, ini masih biasa yang mulai. Luar biasanya yang di ini. I, E, itu ada Y-nya. Ada Y-nya, I. Dari mana? Coba aja, kita ngomong near dan here aja. Itu kayak ada efek Y-nya. Secara tanpa sadar. Kita melafalkannya aja tanpa sadar kayak ada efek Y-nya, otomatis. Karena memang seperti itu. Nah, kalau U ketemu huruf lain, itu ada efek W-nya. Poor. Iya. Poor. Ada W-nya. Poor. Pure. Iya kan? Ini juga various. Ada Y-nya. E-nya. 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 Secara tanpa sadar. E-nya. E-nya. Nah, jadi untuk belajar word connection di huruf vokal, kalau kalian menghapal huruf-huruf deep song ini, biasanya saya urutkan. secara napalnya jadi... senam lidah ini jadi senam lidah senam lidah senam lidah senam lidah daripada silat lidah mendingan kita senam lidah emang gitu biar perlu latihan ini tadi peraturannya kalau ketemu huruf lain ada ianya kan tapi mister itu ada ada bahasa kantonis yang artinya love loh mister artinya apa artinya cinta bukan oi oi kalau jepang i kalau u ketemu huruf vokal lain ada w nya iya iya wow iya iya wow i ketemu i lagi iya iya Ini kalau di kelas Anaknya banyak menirutkan Ini udah kayak di kandang ayo Nah ini untuk vokal Kalau udah bisa lancar Bisa cepat Diulang-ulang Itu udah mulai bisa Lafal Nah selanjutnya Konsonan sebenarnya gak beda jauh Yang membedakan hanya empat huruf Perlu Dilafalkan Lebih lebay Kenapa gitu Karena kita dengerin Cinta laura ngomong aja aneh kan Yes Kayak gitu B c C ini P ditambah integral gini Bacanya c B c C Ini contohnya Nature Future Ini juga Match C Gitu Emang seperti itu Kemudian huruf lainnya G G nya memang lebay G itu yang kayak gini D tambah tiga ini G H H aja lebay ya H Solder 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 Heden soldier Solder Nah tapi kalau g ini dibaca g aja Ghost Karena ini pelafalan kan Jangan dibaca g Ghost Get Karena memang dilafalkannya get yang g Nah yang kedua G Makanya ngomongnya ojek Gitu kan Memang lebay Nah terus R nya juga Gak Gak apa Ditahan gitu R nya tuh Nanggung R Gitu Cinta Laura 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 Right Sorry R nya tuh bukan Gak tebal Sorry Bukan gitu Tapi Sorry Ditahan dulu Baru dikeluarkan Sorry Sorry That's right That's right R nya Apa Ya Nanggung gitu ya Ditahan Ditahan dulu Baru dikeluarkan Sama keempat V nya tuh agak Ditahan V V V Nah itu aja Yang membedakan Jadi kalau Baca Bahasa Indonesia pun Pakai Pronounsiaset Kayak gini Tadi diubah Ya itu udah Kayak Native Nah sisanya Mungkin simbol yang Aneh-aneh Yang kita belum tahu Ini dibacanya Sa Nah biasanya Kayak T dan D itu Di Sering Dibandingkan Yang Voiceless ini Cepat Kalau saya ngomongnya Tipis Sama Voiced Ini Saya bilangnya tebal Kayak T dan D T itu lebih tipis Kayak tadi kan Pelafalan ED Relaxed Pakai T Play Pakai D Played T itu lebih tebal T Ya kan Bacen Tipis Kalau D Dia Leder Day Tepel Begitu juga yang ini Za Other Sama yang Sa tadi Ini persis kayak Ini ya Huruf hijaya Huruf Arab Sa yang titik tiga Sama Za Gitu Nah Other Itu perbedaan Pelafalan Z Sama Think Gitu Ini dia tipis Think Ini tebal Z Zero Z Those Those Without Without Thinking 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 speaking without thinking kalau those dead, this tebal think kemudian ini S biasa sun sister ini S yang tebal kayak huruf di Arab international international shak shen nah kalau yang ini ini Z biasa zero buzz nah kalau ini yang lebay Z tambah vision my pleasure agak tebal jadi ada yang Z tipis ada yang Z tebal nah sisanya sama aja dibaca B, D, G N, N N yang panjang sebelah kakinya ini dibaca N jadi R, I sama N panjang sebelah ring ring sing nah jadi gak usah N dan G tapi langsung ini tiga huruf aja ring 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 kemudian udah sisanya sama dibaca W nah ini kalau J itu dibacanya Y use Y tulisannya J dibacanya Y nah sisanya udah sama semua itu paling cara bacanya kita coba cari topik speaking ngel well ngel Computer saving Jadi ada istilah early birds Ada beberapa vocabulary Kita dapat early bird Nah ini cara bacanya Yang kita pelajari tadi Early bird Oh iya sama ada ini petik Tanda petik Early bird Jadi sepertinya important Ada syllable Seleable itu suku kata Pemenggalan ya Jadi dia dipotong Jadi 1, 2, 3 Tandanya titik ini Biasanya Cuma Di suku kata kedua Dia ditekan Petik ini penekanannya Important Jadi tekannya disini Important Kalau nekannya disini Misalnya ya jadi Important Biasanya jadi Important Beda kan Nekan di awal dan kedua Pertama Misalnya pertama Important Yang kedua jadi Important Beda kan Jadi ini penekanannya Titik-titik ini Pemenggalannya Ada tiga Important Karena Ini mempengaruhi Nanti penggunaan More Yang lebih dari Karena kalau lebih dari Dua Pakai More More Important Nah disini Early bird Dia nakannya Early bird Nah early bird Ini Semacam Ideums Atau istilah Maksudnya itu Orang yang Bangun lebih pagi Early bird Istilahnya dari Early bird Catch the worm Jadi Burung yang Awal Yang Berburu lebih awal Dapat makan Lebih awal Nah early bird Itu orang yang Lebih Mister kalau ini Seperti hampir Idiom ya Iya Idiom Idiom ya Nah makanya Kalau diskon Awal-awal Itu dibilangnya Early bird kan Early bird Diskon 25% Jadi orang yang Pertama beli Dapat diskon Lebih banyak Early bird If you want To earn much More money Jadilah Early bird Kalau kamu mau dapat Belajar Nah Lawannya Night Owl A person Cara bacanya Night N-A-I-T Night Awal Night Power Artinya apa A person who Stay up late Yang kuat Begadang Yang menikmati Begadang Dan malah aktifnya Malam hari Night Awal Nah kan orang beda-beda Which one of you Night Awal Or early bird You can call me After midnight Because I'm a night owl Kamu bisa Bisa nelpon saya Malam hari Karena saya Night owl Kuat Dan aktifnya Malah malam hari She is really A night owl She always goes to bed After midnight Stay up late Begadang Begadang Later than usual Stay up night Gak tidur semalaman Stay up late Bangun semalaman Very important Kita udah tau Early bird catch the worm Ini juga idea The person who do something immediately Itu punya Ke Keuntungan The early bird catch the worm Cata yang lebih dulu dapat Ini Oh ternyata ini dialogue doang ya Oke Dialogue Dialogue Siapa yang mau Ini Voluntary Dialogue Jadi Jessica Siapa aja Jadi ada yang artikel Ternyata ini Kebagian Nanti Gak apa Mas pertanyaannya Nanti bisa Dibadik Siapa yang mau Coba practice Tunjuk aja Mister Tunjuk aja Ditunjuk Tunjuk Yes Iki orang Yang beruntung Yang ditunjuk Oke Ini aja ya Jasu nanti Sama Ja Anna Very Lucky Today For you Jasu nanti Mau jadi yang Tauan nih Gak pernah hadir Soalnya ya Ditunjuk terus Jessica Ya Jasu nanti Jadi Jessica ya Oke Dengan Baca ini Bisa latihan juga Latihan Intonasi Latihan Pronunciation juga Coba kita dengerin dulu Jasu nanti Jadi Jessica Jawa Jadi Hannah Oke Mulai Mister Ya Mulai Oke Good evening Who are you Si Hannah Si Hannah Si Hannah Ya saya Si Hannah Ya saya Masih disini Itu yang jadinya Jadi Hannah Jawab Jadi Hannah Bentar Just create And Ini For the next Ini kok Terusannya pikir banget ya Pakai hp Bisa disoom Kalau hp Layarnya Kan soalnya koronya Jadi mister willy Tidak bisa kesini Kalau sudah kesini Nanti ditulis yang besar Bukan kita terhelang Korona Bisa disoom Kalau hp Masuk layarnya Oke What you think How are you Ini ya Yang Hannah Yang just green Yang saya yang mana nih Pak Yang ini Just green Just green And ready For the night Oke What will What will you do tonight Can I send you Oke Can I send you Okay Lanjut Can Can Hannah Can Nah Saya mana ini You always You always ya You always Okay Okay selesai nanti ya so you are so you are one of two people who love to stay up late people who stay people who stay up all night are holiday night owl you know oh ya ada night owl juga itu keluar ada idiom ada idiom sometimes if i'm not too tired i really enjoy di kiana mungkin rame ya mungkin itu kiananya kurang kurang jelas mungkin kiana ya saya ini nya conversation bercakapan yang bagian hana sometimes sometimes if i'm not too tired i really enjoy i think night ham is way ayo ya ciana oke ya ciana cerani katia moja cepat mungkin rame di ciana iya atau aku ganti ya cuman aja cuman aja oke yang sometimes itu ya yes ya sometimes if i'm not too tired i really enjoy i think night time is way calmer and quicker it is peaceful how about you well for me it is so hard to stay up all night i guess coffee would help anyway you have an important meeting at work tomorrow so you should probably go to sleep early tonight yes i will be an early with tomorrow i have a lot to prepare to make sure that the meeting will be successful yeah that early but get still warm akan dapat makan pagi lebih banyak oke ya selesai ya oke yes finish oke discussion ya i would share this masih ada waktu yes dan lebih enaknya mungkin dibagi dua kelompok gitu jadi bisa ngobrol emailnya saya share di grup nah jadi bisa dibuka pertanyaannya apa gitu ya aduh 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 oke saya bagi kita follow ke grup ini oke bisa oke buka grup ya ya buka buka dibuka berkatnya Buk buka Duh, nyangkut Oke, Dan? Yang lain udah pada mulai masuk Oke, Mister Ini justru lagi nunggu masuk Rumnya Rum mana? Oh, oke Oh, gimana ya? Oh, udah Kita melakukan percakapan ya? Iya Oke, pertanyaan yang di itu Yang tadi Temannya melakukan pertanyaan Terus temannya menjawab seperti itu ya, Mister? Oh Oke Yang ini aja kali ya Are you the type of person who is active during the day or night? Why? 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 Okay Kita jawabnya di grup apa langsung kita? Langsung aja speaking in English Aku lawannya berarti sama Ciana ya? Oke, Ciana, are you ready? I will move to group to other group to give the instruction and then I will mobile Okay, 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 you can start Okay, you can use the discussion exercise, you can use the question and then you can make conversation with both of you For example, just nanti ask to Ciarani, are you the type of person who is active during the day or at night and why? Yeah Which type of you are you a night owl or early bird? Why do you like being a night owl or early bird? Yeah And then I think if you already answered this whole question, you can develop the conversation Yeah, you can just continue on the conversation and perhaps if you want to answer also the previous question, it can still So is it clear? Yeah, how about the listening? The listening? Yeah, just on the exercise too This is speaking Yeah, you make conversation with Ciaran Nanti Oke Kita pertanya Kita pertanya Kita pertanya gitu ya mister maksudnya Iya, latihan speaking aja Jadi pertanyaannya membantu Tadi kan ada topik tentang night owl or early bird Dari dialog tadi ya Jadi untuk pembuka Nah sekarang Lanjutin aja Yang penting ngomong sih Oke Mbak Sunanti first Oke oke Aku dulu ya Oke Are you the type of person who is active during the day or at night? Why? I think I think Cesri 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 Ini kita jawab di buku gitu aja ya Oke Oke, I will help you So, which type are you? Cesri Do you like to be a night owl or only bird? Saya suka dua-duanya mister Mostly? Same Keduanya sama Keduanya sama Really? Yes Homework So, you do homework so you do homework at night Because I have to homework Because I have to homework Because I have to homework Yeah Yeah Perhaps your work schedule in safe You get at night Night safe So, you should be night owl I mean, yeah When will you be a night owl? Usually Biasanya 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 Jadi night owl-nya Kenapa? Because I have some homework Some work Exercise And I'm I'm finished Finished My One Day One Jus One Day One Jus And I want I want to Learn My Listen At night Yes, at night So, at what time Do you get up? Get up I just A few A few sleep I just sleep Every day Every day I just sleep I just sleep Two Until Three hour Wow How about Take a nap You never If we have If we have A good health Kita kesehatan Kita itu bagus Kita itu Enggak perlu Tidur terlalu ramah Karena kalau kita tidur Terlalu lama Dalam selam itu Juga tidak bagus Seperti itu Ya Oke How can Staying up How can Staying up All night Be Hum Hum To Person Sometimes Sometimes I Eat Some Supplement Food Karena Saya kan Di Selain Sekolah Ini Saya kan juga Punya Ini Kesehatan Jadinya Saya bisa Memanage Kesehatan Saya Bagaimana Meningkatkan Ini Meningkatkan Alkali Liver Agar Liver itu Tidak basah Dan dia itu Tetap Kuat Menguatkan Ginzel Liver Dan juga Apa My Jantung saya Jadinya Walaupun kita Ini Tekanan Jantung Darah Dan yang Lain Itu Apa Stabil Walaupun Kita Bekerja Malam Atau Hari Kita Tetap Kita Tetap Sehat Gitu Mister Biasanya Saya Mengecek Ring Mata Saya Sometimes I have Cek My ring Kalau Ring Mata Saya Terlalu Besar Saya Harus Mengkonsumsi Hairball Ini Dan Saya Harus Mengambil Istirahat Dan Saya Kadang-kadang Mengkonsumsi Ini Apa Namanya Gamat Gamat Itu kan Bagus Untuk organ Dalam Itu Sangat Membantu Sekali Dan Juga Untuk Meningkatkan Daya Ingat Daya Tahan Oke So So Is Really Work For You How Many Types Of Herbal Helps Do Consume I I Have Tergantung Mister Tergantung Ini Kalau Musim Dingin Ini Saya Lebih Banyak Menggunakan Ini Apa Namanya Habesaudas Habesaudas Good For Untuk Jantung Juga Bisa Untuk Tekanan Darah Untuk Stabil Jadinya Bagaimana Saya Mengkombinasi Herbal Itu Agar Saya Tetap Bisa Menikmati Segalanya Jadi Walaupun Kita Di Tekanan Kita Bisa Menjadikan Tekanan Itu Sangat Permainan Yang Menyenangkan Buat Kita Bukan Menakutkan Seperti Itu Jadi Injilisit Banget So Untuk Itu Saya Minimal Satu hari One day One Untuk 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 Jiwa Saya For Myself For My Body Saya Ini Apa Mengatur Set Set Menu Makan Saya Jadi Saya Makan Pagi Siang Malam Itu Saya Harus Set Terus Herbal Juga Saya Set Jadinya Saya Untuk Siang Malam Saya Tetap Kondusif Dan Tetap How about Your diet I mean Your Menu Your Food I I Not Have Diet But Aku Tidak Punya Diet Tapi Saya Diet Itu Menu Makanan Sering Disalah Artikan Dia Ngurangin Makanan Padahal Diet Itu Polang Makan For Breakfast Saya Lebih Makanan Ringan Pencuci Perut Dan Lebih More More I Button Itu Honey Buat Saya Madu Terus Kalau Untuk Malam Saya Minyak 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 Betul Zetone Itu Kan Bagus Juga Buat Otak Jadinya Otak Masih Mudah Terus Walaupun Kita Udah Jadi We Feel Seventeen Terus Mister Yes Harus Ini So Only Fruits And Vegetables In Breakfast And Dinner Yes I Have Food For Breakfast I Eat Oh Satu Hari Satu Apel Karena Itu Untuk Membersihkan Kolon Kita Untuk Membersihkan Kolon Kita Jadi Kolon Kalau Kolon Kita Bersih Dia Itu Maksimal Menyerap Di Yang Dibutuhkan Oleh Seperti Itu Mister Kalau Saya Lebih Banyak Ini Apa Namanya Yang Agak Ada Karbohidrat Dan Juga Air Karena Itu Kita Butuhkan Untuk Tenaga Untuk Siangkan Terus Kalau Malam Saya Ringan Karena Kalau Saya Makan Terlalu Berat Atau Daging Malam Saya Bisa Ngantuk Jadi Saya Menghindari Jadi Ringan Terus Penting Itu Ada Vitaminsinya Tapi Untuk Vitaminsi Biasanya After Saya Sebelum Makan Jadinya Kita Happy Terus But You Stay Up Late For All Night Right Yes I mean That During The night You Will Be Hungry Right Again I Don't Understand Ya Kalau Kan Gak Malam Makamnya Juga Ringan Tapi Kan Begit Tapi Kan Begadah Juga Kan Nanti Saya Laper Lagi I Just Eat Fruit Tapi Kalau Malam Saya Jarang Laper Mister Karena Apa Ya Mood Kita Itu Happy Selama Karena Kalau Malam Kan Saya Tilawah Tilawah Ngaji Kan Itu I Feel So Happy After Tilawah I Have Kadang Saya Punya Spirit Untuk Melakukan Lebih Dan Pikiran Kita Kan Sudah Flong Nanti Akan Muncul Ide Ide Baru Seperti Itu Jadinya Sangat Menikmati Sekali Tapi Kalau Saya Kehilangan Waktu Misalnya Antara Jam 12 Sampai Jam 3 Pagi Itu Kan Memang Kesempatan Yang Bagus Jadi Saya Harus Mengambil Itu Karena Kalau Saya Juga Kan Kalau Malam Misalnya Saya Itu Quality Time Quality Time Ya Emang Itu Saya Malam Sampai Pagi Saya Harus Dapatkan Itu Kalau Saya Kehilangan Itu Saya Sendiri Yang Rugi Kalau Saya Malam Dapatnya Itu Dalam Islam Besok Kerjaan Pagi Saya Beres Seperti Itu Ibaratnya Lebih Ke Ini Malam Jadinya Kalau Untuk Siang Aktivitas Biasa Saya Ringan Aja Gitu Walaupun Kalau Dipikir Orang Kan Saya Kerjanya Kalau Siang Bikin Menunya Kan Yang Aneh Aneh Itu Kan Sama Malam Terus Apa Ya Kalau Siang Jadinya Malam Sama Siang Saya Enjoy Aja Gitu Mister Walaupun Itu Kayaknya Kerjanya Banyak Tapi Enjoy Aja Gitu Cuma Ya Gimana Ya Paling Utama Itu Menjaga Hati Kita Bagaimana Tetap Ini Dari Situ Dari Terapi Ilahi Maupun Rohaniahnya Gituanya Kan Harus Jalan Jadinya Happy Aja Untuk Mengejar Masa Depan So What time Did you sleep Sleep Saya Itu Kalau tidur Itu Susah Mister Karena Apa Ya Anak Saya Yang Di rumah Saya Itu Kalau Malam Dia Tidur Jadi Waktu Itu Saya Dongkol Ini Anak Tidur Tidur Gagu Saya Mikir Oh Ini Itu Peringatan Dari Allah Untuk Saya Kalau Malam Itu Jangan Tidur Jadi Saya Tilawah Kalau Tilawah Enjoy Terus Kita Harus Bikin Target Saya Satu Bulan Harus Afal Ayat Sekian Atau Minimal Seberapa Terus Kepasian Harus Saya Tingkatkan Kalau Saya Selang Kerja Ya Kapan Saya Bisa Saya Mau Sampai Selamat Terus So What Time Do You Sleep Time Sleep Biasanya Aku Tidur Mister Masa Tidur Saya Tidur Itu Tidur Orang Kecuali saya habis terapi Saya habis terapi hijamah itu kan Kan darahnya habis itu Saya itu baru bisa terasa ngantuk Dan bisa deep sleep banget Bisa deep sleep banget itu saya Saya kan terapi sendiri mister Terapis juga praktis sih Bukannya saya pamer mister Tapi itu kan untuk Iya Tapi itu kan untuk Menunjang Mengejar mimpi saya Ibaratnya badan kita kan mobil Mobil kan kita harus tahu bagaimana merawat dia Untuk cepat Kalau badan kita cepat drop Kan gimana kita mengajar masa depan kita Jadi kesehatan itu utama Man Ya, saya setuju Saya belajar popping juga Dan saya suka sport Jadi saya suka menjaga badan saya Jadinya Selalu merasa senang Semasa senang Kelihatannya masih masalah Tapi itu bukan masalah besar Buat saya Aku bilang Selalu semangat Yang penting ya Jaga hatinya Kalau malam dinutrisi mister Hatinya dinutrisi Karena nutrisi orang muslim Oke Which you enjoy more the silence of night or comes of morning Gimana kamu menikmati Kesunyian malam atau ke ini Ini tadi ya mister Iya Maksudnya Kesunyian malam Atau Pagi itu kan Ini ya Malam kan sunyi Kalau pagi itu apa ya Sepi ya Ya agak kayak Fajar gitu kan Paling suka malam gimana Quality time Ketika kita berdoa Just Kita tuh cuma Hanya di satu tempat itu Itu kita dan Allah Gitu loh Pokoknya sangat-sangat Menikmati Apa ya Faktu itu gitu loh Jadinya Gak ada yang lain Jadi kita benar-benar menikmati Just I'm With Allah aja gitu kan Jadinya kita Bisa Curhat apapun Keinginan apapun Kayak hari ini mister Hari ini Tadi saya bawa catatan banyak Wah Ini kesempatan Ketemu mister will Dan daripada saya dikerjain terus Saya mengerjain Eh Apa yang saya catat Mister Udah 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 jelasin semua Saya pikir Kok ini kayak di surga ya Hahaha Kejawab ya Iya Iya Aku dalam hati gitu Nah terus kemarin Kayak Kayak Gimana ya mister Kayak Menakjubkan gitu loh Kayak Kemarin ya Kadang-kadang Apa yang saya pikir Tiba-tiba Allah itu datangkan aja gitu Jadi saya Amazing Sangat amazing Kemarin saya lihat Apa ya Banyak lah Kayak kejadian amazing Yang di Di luar ini saya Pokoknya kita ya kerjain aja Kayak Selalu ada surprise Dari Allah Kayak hari ini Apa yang mister sampaikan tadi Kayak Apa ya Preference atau apa Itu saya udah nyatet Saya mau ajukan Mister will dan Kok Sudah disampaikan semua Ini loh mister Udah saya catat nih Booknya Saya mau ajukan Kan saya satu minggu gak ketemu Kan kangen Kan bapak saya gitu loh Bapak saya gitu Oke Ya Saya rasa itu Sekarang Kejadian Kita sudah 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 Kita bisa Berburu Sampai 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 Sampai